Seorang kontraktor jasa bongkar muat itu tiba-tiba mengamuk di ruang kepala kantor kesyabandaran dan otoritas pelabuhan melabuh. Kontraktor yang masuk secara tiba-tiba langsung melempar segepuk uang pecahan 100 ribu ke depan meja Yuliardi Irianto, kepala kantor tersebut. Usai melemparkan uang itu, sang kontraktor langsung meninggalkan kantor, lalu saat ditanya wartawan, sang kontraktor mengaku diperas kepala kantor saat melakukan bongkar muat batubara. Aksi ini diduga karena kontraktor yang mengerjakan pekerjaan bongkar muat batubara di pelabuhan tersebut merasa sudah tidak tahan diperas oleh pihak syabandar dengan meminta sejumlah uang tunai secara ilegal. Aksi yang sempat rekam kamera wartawan ini sempat membuat pihak kantor pelabuhan panik, petugas kantor sempat tidak mengizinkan wartawan mengambil gambar. Sementara kepala syabandar Yuliardi Irianto mengaku tidak tahu apa-apa terhadap terkait aksi kontraktor itu yang secara tiba-tiba mengamuk dan melemparkan sejumlah uang. Pak, kenapa tuh Pak? Saya nggak tahu Pak. Hah? Pak, nggak saya larang Pak. Kenapa tuh Pak? Jangan seperti ini Pak. Buat suatu kenapa? Aduh. Pak? Itu kenapa Pak? Nggak, nggak. Pak? Saya nggak mau. Pak, nggak saya larang Bang. Nanti masalah apa? Pak, nggak saya larang Bang. Pak, nggak saya larang Bang. Loh, apa ini ceritanya? Nggak tahu saya uang apa, saya nggak tahu. Saya nggak terima uang. Saya nggak mau terima uang. Jadi itu kenapa tuh Pak? Itu dari mana tuh Pak tadi Pak? Dari perusahaan. Perusahaan apa Pak? Perusahaan apa namanya? Pembayaran. Ini kenapa nih Pak? Saya nggak tahu.